hai hai assalamualaikum ibu-ibu hari ini saya mau bikin wajib ketan ya kalau bahasa jawanya mungkin wajib ketan kalau bahasa Sundanya mungkin wajib ketan ya ini bahan-bahannya Hai ada satu kilo beras ketan ya Hai yang terlebih dahulu saya rendam cuma 10 menit tangan ya lalu dicuci sampai bersih saya dimasak dengan miccom ya dengan air 750 mili ya ini udah matang ibu-ibu dan bahan-bahan lainnya ada santan kental ya kurang lebih 600 mili gula merah ini setengah kilo ya mau saya tambahin ada sisa gula merah jadi kurang lebih 600 gram ya ada garam ada panili Hai nanti kita kasih loyangnya atau cetakan wajibnya pakai minyak panas ya minyak yang sudah dimasak Ayo kita bikin air gulanya dulu ya lalu kita masak gulanya ya sama santannya sampai mendidih harusnya mungkin di wajan hampir lengket ya karena saya enggak punya wajan ini yang besar jadi pakai seadanya aja ada wajan besar cuman yang biasa dibawa sama bapaknya anak-anak di partai kejualan gorengan tapi sudah dipakai lagi mungkin ada di kontrakannya males aja gitu ngambilnya anaknya lagi belajar jadi ini memakai wajan seadanya aja setelah nanti mencair ya rata sesudah mendidih nanti kita saring dulu ya sambil agak diaduk-aduk ya diaduk-aduk ya diaduk-aduk ya ya ini gula yang udah disarinya ya kita masukin lagi ke sini ya Hai selamat menikmati kita masak lagi ya lalu kita masukin garam sama panirinya ya kita masukin panirinya 2 ya mau 1 boleh sekarang kita masukin garamnya ya kurang lebih satu sendok teh ya kita masak lagi sampai benar-benar mendidih selamat menikmati sampai agak mengutal ya ini kelihatan masih encer ya setelah agak mengental begini ya kita masukin ketarnya apinya jangan dimatikan ya kita masukin semuanya ya dengan api kecil kompornya ya sebelum diaduk-aduk ya saya agak kesusahan lagi pegang hp sebelah tangan sebelahnya ya bantu subscribe di ibu-ibu ya sambil sesekali diaduk bawahnya ya biar enggak terlalu terlalu ini diaduk begini kurang lebih 10 menit 15 menit ya sekarang kita oles dulu cetakannya pakai minyak yang tadi sudah dipanaskan ya biar enggak bau minyak mentah kalau ada daun pisang boleh dipakai alasnya sama daun pisang ya ini diaduk lalu kita masukin ya wajibnya ke loyangnya ini ibu ibu didiamkan dulu ya setelah dingin nanti kita kotong ini masih banyak nanti saya mau cetak cetakan lainnya ke tempat apa saja yang disesuaikan ibu ibu sesuai keinginan ya yang ada di dapur bila yang suka lebih manis bisa ditambahkan gulanya menjadi 800 gram ya ibu ibu ya ini sudah enak banget ya meskipun kelapanya cuma satu butir seadanya yang dikasih sama adik saya tapi ini udah enak ya alhamdulillah kita dinginkan dulu ya ya ibu ibu ini hasilnya ya maaf maaf bila saya ngomongnya kecepatan jadi bisa dilihat nanti di deskripsi ya bila bicara saya terlalu kecepatan jadi nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya semoga bermanfaat ibu ibu ya jadi inilah wajib yang sangat simple dan sederhana ya makasih ibu ibu assalamualaikum selamat menikmati